Pemirsa capaian target pendapatan asli daerah-daerah dari Balai Besar Ikan Air Tangki AR atau BBIAT Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang baru mencapai 7,5%. Hingga bulan September 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang baru mencapai target 7,5% atau sekitar 5.250.000 rupiah. Capaian tersebut jauh dari target mengingat tahun 2024 hanya menyisakan 3 bulan lagi. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang mengakui capaian target dari sektor BBIAT belum maksimal. Hal itu karena ternak ikan yang ada di BBIAT Cipecang baru bisa dipanen pada akhir bulan Oktober tahun ini. Sampai saat ini untuk BBIAT Kabupaten Pandeglang masih aktif. Ya itu harus aktif, karena itu bukan aset Kabupaten Pandeglang ya. Ada pun target dari PAD untuk BBIAT tahun ini sebesar 70 juta. Namun kami mohon doanya dari kita semua agar PAD tersebut dapat tercapai. Insya Allah di minggu ini dan sampai di Desember kami panen raya. Terima kasih. Terima kasih.